Beredar foto mesra di media sosial seorang anggota DPRD kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dengan seorang wanita yang disebut bukan istrinya. Saat dikonfirmasi, anggota DPRD tersebut membenarkan bahwa dirinya ada dalam foto tersebut. Ia mengaku bahwa wanita dalam foto itu merupakan istrinya. Dikutip dari tribun sumsel.com Jumat 20 Agustus, foto mesra anggota DPRD Lubuklinggau bernama Suyitno tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook bernama Rang Zidun. Dalam keterangan disebutkan bahwa Suyitno bermesraan dengan keponakannya sendiri. Akun itu juga menyebut bahwa Suyitno telah meninggalkan anak istrinya demi wanita tersebut. Namun setelah viral, akun itu langsung menghilang. Saat dikonfirmasi, Suyitno membenarkan foto itu adalah dirinya. Ia menuturkan tidak mengenal pemilik akun yang mengunggah foto-fotonya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya, diketahui akun tersebut adalah bodong. Suyitno mengatakan saat ini dirinya tengah berada di luar kota. Sekembalinya ke Lubuklinggau, Suyitno mengaku akan mempelajari kasus ini dan berencana melapor ke polisi. Sementara terkait wanita yang berfoto bersamanya tersebut, disebut oleh Suyitno merupakan istrinya. Ia pun merasa ungan itu telah mencemarkan nama baiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Hot Topic kali ini, nantikan terus informasi terkait kasus-kasus lainnya hanya di channel Youtube Tripunyus. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!